Halo Pace Pace, selamat datang di Pilih Pilih Makan dengan saya Naldo Kulit putih, rambut lurus, mata sipit, sahabat buah Oke Pace Pace, di video kali ini saya akan memasak Topoki dengan cara yang tidak semua orang tahu Apa itu? Oil Topoki atau Steer Fried Topoki Penasaran bukan? Langsung saja kita lihat bahan-bahannya Oh iya hampir kelupaan, sebelum masak, celemek dulu Sekarang sudah siap? Oke, di video kali ini saya akan memasak dua oil Topoki Pertama saya akan menggunakan bahan-bahan dari Korea, yaitu rice syrup dan soy sauce-nya dari Korea Kedua saya akan substitute dengan kecap asin lokal dan madu Nanti kita panggil bintang tamu yang sangat spesial untuk mencobanya Apakah ada perbedaan antara dua itu? Mungkin banyak dari kalian-kalian yang bertanya-tanya kenapa tidak mengganti Kocucangnya sekalian Bagi saya, untuk tetap ada cita rasa Korea, kocucang tidak bisa diganti Kenapa? Karena proses pembuatan Kocucang sendiri lumayan komplikatif dan banyak bahan yang dipakai Dan setelah pembuatannya jadipun, kocucang ini melewati proses fermentasi yang sangat lama Sekitar dua sampai tiga bulan Jadi buat saya, kocucang tidak dapat diganti Kalau kalian mau tetap merasakan cita rasa Korea Oke, let's go Terima kasih telah menonton! All that I need is some dirt and a seed And I will feed you till the summer blows away Little Tomcat, don't be afraid When there's a stirring in the meadow Or a noise in the shade I'll defend you And lead you from harm If you should find yourself in peril I will guard you in fire Oke, paci-maci Sudah selesai masak yang bahan koreanya Sekarang kita masak langsung Yang bahan lokal Just promise you won't stray All that I need is some dirt and a seed And I will feed you till the summer blows away Oke, paci-maci Kita sudah selesai masak Ini yang pakai soy sauce dan rice syrup Korea Ini yang pakai kecap asli lokal dan madu Sekarang kita panggil saja langsung Bintang tamu spesial kita Bintang tamu ini sudah cukup berumur Tapi masih ada sisa-sisa gantengnya Kita langsung panggil saja Bapak Naldo dari Papua Yeay Hi Halo, paci-maci Perkenalkan diri dong Oh iya Saya Naldo dari Fakfak Papua Saya disini mau mencoba Topoki Yang bahannya Korea Dan topoki yang bahannya lokal Oke, langsung saja Coba ini duluan ya Ini yang bahan Korea Iya Bagaimana, enak Nyal Mantap ya Ada manis dapat Asin dapat Buri dapat Pedis dapat Nampak Oke, sekarang saya mau coba yang bahan lokal pun Tapi Saya pakai forok lain ya Buka forok yang tadi Jadi Biar adil Ya lumayan lah Masih mirip 90% Jadi kamu-kamu yang mau hemat Mau makan topoki tapi hemat Bisa ganti pakai kecap asin biasa Dan Apa dia pun nama Madu Oke, begitu saja ya Biasa bintang tamu mahal Pajang lama-lama Makan Aku ya Oke Bye Oke guys Sudah lihat pendapat bintang tamu kita tadi Jadi Sekitar 90% Bahan lokal Rasanya masih sama Dan masih layak Untuk dibikin Jadi Kalau kalian mau Versi yang lebih hemat Bisa diganti kecap asin biasa Dan madu ya guys Oh iya Ini kita bikin versi Cheese oil topoki Jadi sekarang kita penataan di piring Terus kita Kasih Keju Mozzarella-nya Little tomcat Stay close to me Cause there are clouds on the horizon And a chill on the breeze We're alone here But don't you be scared I've got a callous hand of farmers' tan And I'm happy to share You and I Both Oke panjang-panjang sudah selesai Keju suma lele Seperti ini penampakannya Mamey Apalai Gembir malele katidak Buat kalian-kalian yang belum pernah coba oil topoki Harus coba Mantap abis Rugi kalau tercoba Oke sampai disini saya videonya Jangan lupa Di like, di share, dan di subscribe Haha Itu dia Bye bye Sub indo by broth3rmax